Video kali ini saya akan bahas cara mengetahui username Brimo yang lupa Sebelum kita masuk ke tutorialnya Yang pertama, aplikasi Brimo kalian usahakan sudah diupdate ke versi yang terbaru Silahkan kalian cek di playstore atau di appstore Kalian tinggal ketikan saja di pencarian Brimo Nah, bila ada menu update seperti ini, silahkan kalian update dulu ke versi yang terbaru Setelah kalian update aplikasi Brimo, sekarang kita lanjut membuka aplikasi Brimo Kemudian kalian pilih login Setelah terbuka halaman seperti ini, selanjutnya kalian pilih lupa username atau password Berikutnya kalian pilih lupa username Setelah kalian pilih, lalu klik lanjutkan Bila sudah masuk ke halaman ini Pada kolom nomor KTP, masukkanlah nick nomor KTP kalian Dan usahakan nomor nick yang dimasukkan adalah nomor KTP yang dulu pernah didaptarkan Brimo Setelah kalian memasukkan nick nomor KTP kalian Selanjutnya di kolom nama ibu kandung kalian tulis nama ibu kandung kalian Kalian bisa melihatnya di kakak Bila sudah memasukkan nama ibu kandung kalian, selanjutnya kalian Isi kolom bagian nomor rekening Masukkanlah nomor rekening kalian Cek di buku rekening kalian Langkah berikutnya, bila kalian sudah mengisi formulir semuanya Berikutnya kalian pilih lanjutkan Maka disini akan ditampilkan Nomor KTP kita, nama ibu kandung kita, nomor rekening, email, dan nomor handphone Bila semua data benar, kalian pilih lanjutkan Maka disini kita akan disuruh memasukkan 4 nomor belakang nomor hp kita Masukkanlah 4 nomor belakang nomor hp kita Dan usahakan juga nomor hp kita ada pulsanya minimal 5000 Setelah kalian memasukkan nomor hp kalian Tunggulah beberapa saat nanti akan ada SMS dari BRI Bila sudah datang SMSnya Selanjutnya kalian cek pesan SMS dari BRI Silahkan kalian buka pesannya Dan ini adalah contoh pesan dari BRI Berikutnya kalian pilih link yang diberikan dari BRI Kemudian buka URL Selanjutnya pilih BRIMO Maka kita akan diarahkan ke verifikasi kode OTP melalui email Ceklah email kalian yang dulu pernah didaptarkan BRIMO Caranya silahkan kalian pergi ke menu Gmail Dan ini adalah contoh pesan yang diberikan oleh BRI Bila sudah muncul kalian pilih pesannya Setelah kalian buka pesan emailnya Selanjutnya kalian catat kode OTP yang diberikan Bila kalian sudah mencatatnya atau sudah menyalin kode OTPnya Selanjutnya kalian pergi lagi ke aplikasi BRIMO kalian Dan masukkanlah kode OTP yang tadi dicatat Tunggu sebentar sampai loading selesai Nah apabila tampilannya sudah seperti ini Berarti kita sudah berhasil mengetahui atau bisa melihat username BRIMO kita Untuk cara melihat usernamenya Silahkan kalian buka aplikasi email kalian Kemudian cek pesan baru dari BRI Maka disini akan ditampilkan username BRIMO kita Catatlah username nya agar nanti tidak lupa lagi Kemudian untuk memastikan apakah username ini benar Silahkan kalian login BRIMO kalian Selanjutnya masukkanlah username dan password BRIMO kalian Kemudian pilih login Maka insya Allah kalian bisa masuk ke akun BRIMO kalian Begitulah tentang cara mengatasi lupa username BRIMO Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!